Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai kernel, salescript, dan kernel programming pada pemrograman jaringan komputer lanjut. Oke, bahasan kita yang pertama itu ada yang namanya pengertian kernel. Kernel itu adalah bagian utama dari sebuah sistem operasi komputer. Nah, di sini artinya kernel itu adalah bagian dari sistem operasi. Jadi, kernel dan sistem operasi itu tidak terpisah, melainkan itu menjadi satu kesatuan. Di mana, sistem ini berupa perangkat lunak yang mempunyai tugas untuk melayani berbagai macam program aplikasi yang diinstal agar dapat terhubung dengan hardware ataupun perangkat keras komputer secara aman. Nah, di sini dijelaskan bahwa sistem ini adalah merupakan perangkat lunak yang artinya kernel ini adalah sebuah software. Yang mempunyai tugas untuk melayani berbagai macam program aplikasi agar dapat terhubung atau digunakan pada komputer atau sistem operasi kita. Oke, lanjut ke fungsi kernel. Di sini fungsi dari kernel, saya ambil fungsi utamanya saja ya. Jadi, sebenarnya banyak fungsi kernel, tapi di sini saya ambil hanya fungsi utamanya saja. Di mana yang pertama itu berfungsi sebagai software mediator antara aplikasi dan hardware. Jadi, di sini fungsi dari kernel itu adalah sebagai penghubung, penghubung antara software dengan hardware agar mereka bisa saling berkomunikasi. Di mana yang menyediakan berbagai pelayanan sistem seperti pengaturan memori terhadap berbagai aplikasi yang sedang berjalan, pengaturan file, pengaturan keluar masuk program atau aplikasi lainnya. Nah, di sini dapat kita lihat di mana hardware di sini bisa berupa CPU, bisa berupa memori, bisa berupa input-output. Jadi, semua yang mengatur atau menghubungkan contohnya prosesor itu kepada software itu adalah kernel. Jadi, ketika si software itu membutuhkan beberapa pemrosesan, nah, kernel itulah yang akan menghubungkan nanti kepada prosesor. Begitupun juga memori ataupun input-output seperti mouse, keyboard, seperti itu. Nah, kedua itu fungsi utama dari sebuah kernel adalah mengelola segala sumber daya yang terdapat dalam komputer dan memungkinkan software atau aplikasi lain menjalankan dan menggunakan sumber daya tersebut. Nah, contohnya yang paling gampang itu adalah keyboard dan mouse. Ketika kita menggunakan mouse, nah, itu kan butuh saling interaksi antara hardware dengan software agar si pointer atau software pointer tersebut mau bergerak. Nah, disitulah fungsi dari kernel untuk menghubungkannya. Oke, disini saya melanjutkan dengan cara kerja dari kernel. Nah, yang perlu kita garis bawahnya adalah sistem operasi itulah satu kesatuan dengan kernel. Jadi, di dalam sistem operasi pasti ada kernel. Tidak mungkin di dalam sistem operasi tidak ada kernel. Pasti ada kernel. Nah, disini dapat kita lihat di mana untuk membangun sebuah komputer agar komputer tersebut mau berjalan dengan baik itu kan dibutuhkan software, hardware, dan brandware. Nah, agar si brandware ini dapat melihat atau hubungan antara software dan hardware itu kan dibutuhkan sistem operasi. Nah, di dalam sistem operasi itu ada sebuah kernel yang akan hubungkan antara software dan hardware tersebut. Nah, disini sebagai contoh di mana ketika seandainya hardware itu membutuhkan suatu akses atau ingin memberitahu sesuatu kepada software maka kernel itu akan melakukan penghubungan antara hardware dan software. Di mana kernel ini akan memberitahu apa yang diminta oleh hardware kepada software. Itu pun sebaliknya. Apa yang diminta oleh software akan diberitahu kepada hardware. Nah, seperti yang saya bilang tadi hardware ini tidak hanya sekedar misalnya mouse, keyboard tapi memori, CPU, jadi RAM, prosesor itu masuk ke dalam hardware. Nah, jadi itu saling berkomunikasi antara software. Sebenarnya cara kerja kernel seperti itu saja untuk garis besarnya. Nah, disini ada jenis-jenis dari kernel. Disini yang saya tahu hanya ada 4 jenis dari kernel ya. Yang pertama itu adalah monolig kernel, kedua mikrokernel, yang ketiga hybrid kernel, dan yang keempat atau yang terakhir itu adalah exokernel. Nah, disini untuk monolig kernel itu adalah bisa dilihat ya, disini aplikasi dan kernelnya langsung. Jadi, mereka langsung saja itu terhubung. Nah, yang jadi permasalahan pada monolig kernelnya adalah kernelnya itu memiliki size yang besar. Jadi, ketika aplikasi yang diproses itu sedikit, maka kernel monolig ini akan melakukan pemrosesan yang seperti sia-sia saja karena aplikasinya sedikit. Nah, kalau misalnya aplikasinya banyak, monolig kernel ini akan lebih diuntungkan. Seperti itu. Nah, disini ada mikrokernel. Mikrokernel ini, mikrokernel ini, sebenarnya kernel yang ditentukan untuk pemrosesan yang sedikit. Jadi, disini akan saling berkomunikasi antara aplikasi ke server, server ke kernel, kernel ke server, baru dibalikan lagi ke aplikasi. Nah, jeleknya di mikrokernel ini, ketika aplikasi yang digunakan itu besar atau banyak, maka jalur datanya ini akan macet yang menyebabkan lalu lintas untuk komunikasi antara server, aplikasi, dan kernel ini menjadi macet. Dan itu bisa menyebabkan error pada pengirimannya. Nah, yang ketiga itu ada hybrid kernel. Nah, hybrid kernel ini adalah pengabungan dari monolig kernel dan mikrokernel. Di mana bisa kita lihat, dari aplikasi itu akan langsung menuju ke kernel. nanti kernel ini akan mendiskusikan juga dengan si server. Jadi, banyak server dengan kernel. Jadi, sebenarnya ini adalah gabungan ya, hybridnya gabungan dari monolig dan mikrokernel. Dan bisa dibilang, hybrid ini adalah kernel yang sering dipakai oleh Windows 7, 8, 9, 10, yaitu memakai hybrid. Dan Apple juga menggunakan hybrid. Sebenarnya monolig itu yang menggunakan adalah Linux atau Unix, kalau saya tidak salah ingat. Dan yang terakhir ada exokernel. Exokernel ini sebenarnya masih tahap, dibilang masih tahap eksperimen, di mana nantinya exokernel ini dapat menampung library dari berbagai sistem operasi. Jadi, nanti aplikasi dari sistem operasi Apple atau Windows mungkin bisa saling berinteraksi ya, tanpa, kalau sekarang kan, ya kalau misalnya aplikasi yang sistem operasinya Linux, ya ke Linux saja, baru misalnya ke Windows, ya Windows saja. Ke Mac OS, ya ke sistem operasi Mac OS saja. Tapi mungkin nanti bisa menjadi universal. Jadi, nanti misalnya ada sistem atau aplikasi Windows itu bisa dipakai di Mac OS atau di Linux. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya, yaitu pengertian kernel programming. Nah, di mana dari yang saya baca-baca, kernel programming itu adalah sebuah cara untuk menyediakan fungsionalitas dalam kernel agar menggunakan sumber daya perangkat keras atau hardware dan menyediakan sebuah eksekusi yang mulus untuk program aplikasi atau software. Nah, maksudnya di sini adalah di mana kita melakukan kernel programming itu ya sebenarnya untuk membuat agar hardware dan software ini dapat saling berkomunikasi dengan lancar. Jadi, ketika ada software, ya tujuannya agar lancar saja bisa saling berkomunikasi dengan software. Karena kan hardware dan software itu terus terperbarui. Jadi, kernel itu juga harus terus diperbarui. Maka itu kernel programming itu sangat dibutuhkan. Nah, di sini saya lanjut ya pembahasan mengenai kernel programming masih, yaitu adalah mengapa kita kernel programming itu dibutuhkan. Yang pertama pasti porting kernel dan fungsional lainnya ke prosesor jenis baru. Nah, di sini maksudnya adalah di mana bagaimana cara membuat kernel ini bisa digunakan pada prosesor jenis baru. Nah, jadi salah satu fungsi kernel programming atau mengapa dibutuhkannya kernel programming ya itu karena kernel programming itu bisa update terus mengikuti hardware atau prosesor atau mungkin software yang baru. Nah, yang kedua ada menerapkan driver agar modul perangkat keras baru dapat kompatibel dengan antara muka ya atau sistem operasi agar dapat menggunakan modul baru ini. Nah, di sini maksudnya adalah di mana driver hardware itu agar dapat kompatibel dengan sebuah sistem operasi. Nah, contohnya saja ketika kalian menggunakan sebuah contohnya saja prosesor ya prosesor jenis baru atau misalnya dia ada VGA jenis baru di sistem operasi yang lama. Nah, kernel di sistem operasi yang lama itu kan belum mengetahui apa saja apa itu isi dari VGA jenis baru dan prosesor jenis baru. Jadi, kita harus membutuhkan ya jelas membutuhkan agar kompatibilitas dengan perangkat keras dan sistem operasi itu lebih baik. Yang terakhir adalah memperbaiki masalah di kernel dan driver lainnya. Nah, di sini adalah bagaimana cara kita untuk memperbaiki atau mengapa kernel programming itu dibutuhkan. Ya, karena jika ada masalah pada kernel atau misalnya driver itu ada update seperti driver hardware apa itu ada update nah, kernel ini kan wajib mengetahui bagaimana kernel tersebut. Nah, maka itu dibutuhkanlah kernel programming. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas atau yang akan saya bahas itu adalah pengertian shell script. Nah, shell script ini adalah program penerjemah perintah yang menyembatani user dan sistem operasi dalam hal ini yaitu adalah kernel. Di sini, shell script ini adalah di mana yang menyembatkan antara kalian atau brandware itu dengan sistem operasi. Nah, umumnya SEAL menyediakan PROM sebagai user interface. Nah, maksud dari PROM ini contohnya ya, kalau misalnya di Windows PROM itu adalah CMD dan di Linux itu adalah terminal. Nah, di mana di terminal dan di CMD itu kan kita bisa membuka akses sistem operasi. Jadi, kita bisa mengetahui ini tertak di mana file ini tertak di mana dengan menggunakan CMD ya kalau kalian mau menggunakan command line. Nah, tempat di mana user mengetikan perintah-perintah yang diinginkan untuk memungkinkan user menyusun sekumpulan perintah pada sebuah atau beberapa file untuk dieksekusi sebagai program. Nah, di sini shell script adalah di mana kalau kita bicaranya lebih enak shell script ini ya di Linux di mana jika di Linux itu kan ada beberapa program seperti misalnya DNS server atau Mileserver mungkin ada juga di ACP server. Nah, itu bisa kita lakukan istilahnya menjalankannya itu secara auto dengan shell script ini. Jadi, kita tidak usah mengetikan satu-satu cukup dengan shell script kita jalankan shell scriptnya maka hal-hal yang kita inginkan itu bisa terinstall sendirinya. Itu contoh basicnya dari shell script. Nah, fungsi shell script itu adalah memungkinkan kita untuk menyusun serangkaian perintah seperti halnya bahasa pemograman ya yaitu melalui melakukan proses input-output menyeleksi kondisi looping membuat fungsi dan sebagainya. Itu adalah proses yang sering kita temui di bahasa pemograman manapun. Nah, bedanya jika di shell script ini lebih difungsikan untuk membuat sebuah fungsi yang dapat memanggil service pada sebuah sistem operasi. Seperti yang sudah saya bilang tadi di mana service di sini contohnya adalah seperti DNS server mail server atau hal lainnya ya. Tuh, kita bisa mengkombinasikan hal-hal tersebut untuk membuat sebuah perintah yang memudahkan kita nantinya. Contohnya aja sih untuk shell script ini jika kalian pernah melakukan instalasi share hosting ya. Misalnya kalian memakai chip panel atau memakai yang lainnya. Nah, itu dia menggunakan shell script untuk menjalankannya. Karena kita tidak usah pusing-pusing untuk memikirkannya misalnya bagaimana cara buatnya. Kita tinggal melakukan penjalanan karena di dalam sana itu sudah berisi service-service apa saja yang di install untuk menjalankan si share hosting tersebut. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan shell script. Di sini contohnya memang yang dasar aja karena ini PHP biasa aja dimana saya memberikan beberapa perintah untuk merid dan nanti akan di outputkan input dan output ini perintah input dan output dan ini adalah hasil dari perintah tersebut dimana kita hanya perlu memanggil shell script tersebut yaitu titik slash belajar satu nah, lalu dia akan memunculkan sebuah inputan ya dimana kita suruh masukkan nama dan zodiac lalu akan keluar outputan seperti yang kita inginkan. Mungkin untuk pembahasan kali ini dari saya seperti itu jika memang ada beberapa kesalahan informasi saya mohon maaf dan mohon dikoreksinya juga agar kita bisa sama-sama untuk belajar.